Intro Persija punya The Jack untuk membela Persib punya Peking untuk mendukung Persibaya bangga dengan bonek mania Kota-kota di seluruh dunia Pasti punya, pasti ada sporter bola seperti Berita Arema hari ini, datang dari Arema Mantan pemain Persib Bandung ini diperkenalkan sebagai rekrutan baru Arema FC Juga mantan Persija Mantan pemain Persib Bandung resmi membela Arema FC di putaran kedua Liga 1 2021-2022 Bukan hanya mantan pemain Persib, Arema FC juga memperkenalkan mantan pemain Persija Jakarta Keduanya adalah Fabiano Beltrame 39, dan Sandi Sute 29 Fabiano Beltrame dan Sandi Sute resmi diperkenalkan pada selasa tanggal 4 Januari tahun 2022 Keduanya resmi bergabung dengan status pemain pinjaman dari juara Liga 2 2021, Persis Solo Menurut Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, dua pemain tersebut sudah masuk radar pantau tim pelatih Arema FC selama penampilannya di Liga 2 Sehingga perekrutannya pun tidak asal pilih Kami mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih dan kami menindak lanjutinya Seusai final Liga 2, upaya rekrutmen keduanya kami intensifkan Alhamdulillah, klub lamanya dan pemain bersangkutan memutuskan berjodoh dengan Arema FC, kata pria yang dijuluki Grezi Rikmalang ini Memaksimalkan waktu yang terbatas, keduanya langsung diterbangkan ke Bali dan bergabung bersama Al-Farizi dan kawan-kawan Gilang Widya Pramana yakin keduanya adalah, Kepingan Kuzal, yang makin melengkapi Arema FC dalam misi menyabet juara Liga 1 2021-2022 Kami optimistis keduanya segera padu dengan karakter Singo Edan di bawah arahan Eduardo Almeida Apalagi, bagi Fabiano, ini nostalgia bersama klub kebanggaan Are-Arema Lang, tuturnya Sebab, Fabiano pernah juga di Bali bersama Arema menjuarai Bali Island Cup 2015 Semoga enjoy dan ukir prestasi lagi Arema FC di Bali Amin, katanya Fabiano Beltrame sedikitnya mencatat 4 kali mengantar Arema juara turnamen, yakni juara Trofeo Persija Cup tahun 2015 Juara SCM Cup 2015, juara Inter Island 2014, dan juara Bali Cup 2015 Adapun Sandi Sute dikenal sebagai gelandang serba bisa Kehadiran mantan pemain Persija Jakarta itu membuat opsi limi tengah Arema FC semakin banyak Hadirnya Sute akan menambah daya gedor sekaligus daya tahan Singo Edan Kami sungguh berharap Sute dapat memberikan kontribusi positifnya untuk selalu bawa kemenangan di setiap laga Arema FC, kata Gilang Widya Pramana Fabiano Beltrame sedikitnya mencatat 4 kali mengantar Arema juara turnamen, yakni juara Trofeo Persija Cup tahun 2015 Juara SCM Cup 2015, juara Inter Island 2014, dan juara Bali Cup 2015 Adapun Sandi Sute dikenal sebagai gelandang serba bisa Kehadiran mantan pemain Persija Jakarta itu membuat opsi limi tengah Arema FC semakin banyak Hadirnya Sute akan menambah daya gedor sekaligus daya tahan Singo Edan Kami sungguh berharap Sute dapat memberikan kontribusi positifnya untuk selalu bawa kemenangan di setiap laga Arema FC, kata Gilang Widya Pramana Kehadiran keduanya menambah daftar pemain Liga 2 yang merapat kubu tim berhuluk Singo Edan tersebut Sebelumnya, Arema FC juga merekrut pemain muda dari klub Liga 2, yakni Genta Alparedo, 20, dari Semen Padang dan Rian Kurnia, 25, dari Sulut United Genta Alparedo merupakan mantan anak asu Eduardo Almeida saat masih melatih Semen Padang FC di Liga 1 2019 Dia melihat ada sesuatu yang spesial dari Genta Alparedo yang bisa menambah kekuatan Arema FC Saya sudah tahu dia dari Semen Padang dan saya sempat bekerja bersama dengan dia Saya pikir dia punya potensi berkembang dan bisa membantu tim ini, kata pelatih asal Portugal itu Yang menunjukkan potensi yang sangat besar saat bermain untuk Sulut United Dia berperan banyak membantu Sulut hingga melaju ke babat 8 besar Liga 2 2021